Pada 18 April 2017, sejumlah perwakilan media digital bertemu di Dewan Pers. Mereka mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Media Cyber Indonesia. Presidium AMSI pada pertemuan itu kemudian bergerilia memperkenalkan konsep dan misi AMSI sebagai asosiasi ke seluruh Indonesia. Pada 29 Mei 2020, AMSI resmi diterima menjadi konstituen Dewan Pers. Tujuh tahun berlalu, tantangan dan rintangan harus dan telah dilalui untuk menjaga dan membesarkan AMSI. Capaian pun berhasil ditorehkan dalam perjalanannya. Selain kegiatan rutin tahunan Indonesia Digital Conference dan AMSI Awards, Kami coba rangkum dan pilihkan tujuh capaian lain dalam tujuh tahun perjalanan AMSI. Saat pertama kali berdiri, AMSI beranggotakan 157 media digital. Kini, anggota AMSI tercatat 483 media yang tersebar di 28 wilayah. Sejumlah lembaga internasional yang memiliki kesamaan visi dan misi menjadi mitra dan menjalin kerjasama dengan AMSI dalam berbagai kegiatan. Di antaranya, Internews dalam program yang terkait dengan penguatan kelembagaan media. Google News Initiative dalam proyek Cek Fakta, di mana AMSI, Aji, dan Mavindo tergabung dalam koalisi untuk memberangi hoax, disinformasi, dan misinformasi. BBC Media Action dalam penguatan kapasitas jurnalis untuk isu-isu lingkungan dan krisis iklim. ABC ID untuk peningkatan kapasitas di isu terkait kekerasan berbasis gender online dan perlindungan data pribadi di media. Dan masih banyak lagi. Eksistensi AMSI berarti jika memberi dampak. Dalam tujuh tahun perjalanannya, AMSI telah melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar, mentoring, fellowship, dan berbagai diskusi kelompok terpumpun. Pada 2023, tercatat 1.719 penerima manfaat dalam berbagai kegiatan tadi. Di tahun 2022, tercatat 2.681 penerima manfaat. Dan di tahun 2021, tercatat 4.955 penerima manfaat. Paling tidak, dalam 3 tahun terakhir, tercatat lebih dari 8.000 penerima manfaat dari berbagai kegiatan AMSI. AMSI juga telah memiliki news aggregator dengan brand AMSI News, yang menjadi etalase konten media anggota. Kini, sudah lebih dari 90 anggota AMSI menjadi bagian dari AMSI News. Sebagai bagian dari upaya untuk menyehatkan ekosistem bisnis media digital, Agensi Iklan Programatik Idea juga dikembangkan. Sebuah platform yang berisi pelajaran dari pengalaman tentang bisnis media terangkum dalam modul pelatihan yang bisa diakses secara digital oleh seluruh anggota AMSI di e-learning AMSI. Sebuah standar indikator yang terukur untuk menguji ketaatan media pada kode etik dan regulasi menjadi penting bagi media. Karena itu, di tahun 2023, AMSI meluncurkan Trustworthy News Indicator sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Kini, sudah 47 media anggota AMSI berkomitmen untuk memenuhi indikator tersebut. Selain capaian di atas, AMSI juga terlibat aktif dalam upaya terbitnya perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Atau yang lebih dikenal dengan Purpose Publisher Rights. Selain capaian, tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Masih jauh perjalanan yang harus ditempu. Masih akan ada tantangan dan rintangan yang harus dilalui di tahun-tahun mendatang. Dengan semangat kolaborasi, mari menuju media sustainability. Tujuh pencapaian yang tadi dipaparkan hanya sedikit dari dinamika perjalanan organisasi ini sejak berdiri 18 April 2017. Perjalanan tujuh tahun ini dikuatkan oleh semangat kolaborasi, semangat kerjasama, dan dukungan dari semua mitra dan pemangku kepentingan AMSI. Atas nama AMSI, saya ingin berterima kasih atas dukungan dan kerjasama Anda semua. Kami berharap ke depan Anda tidak meninggalkan kami dan terus bersama-sama membangun ekosistem media yang jurnalismenya berkualitas dan bisnisnya sehat.